yang bersambutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM. Tim Penyidik Bidang Tidak Bidana Khusus telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi Timah di wilayah WPT Timah. Di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersambutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu Saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan yang bersambutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Ada pun kasus posisi dalam perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, Saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu Saudara MRPT atau Saudara RS alias Saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah WPT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVIP, PT SPS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya Saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersambutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Demikian kasus posisi yang bersambutan. Ada pun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersambutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 KUAP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.